Selamat datang di channel saya kembali, Usman Ika Surya. Hari ini kita kedatangan HRV, cuma ini kita kerja klaim. Hari ini kita kerja HRV, klaim karena dia kaca filmnya. Bergelombang, langsung saja kita kerja HRV, kalau HRV itu kita buka deknya, tarik begini, tarik karetnya. Itu biar enak, gampang sekali, bersimpan. Kebetulan hari ini bongkar pasang, ini film klaim, film VQL BX15. Bermasalah, dia gelembung-gelembung. Kita kelupas kaca filmnya, kaca film yang lama. Itu di sobek bike cutter ujungnya, kita tarik. Oke, beres. Sisa kita bersihkan kacanya. Jangan lupa kita pasang pengalasnya. Kita langasih, biar enggak rusak listrikanya. Pertama kita bersihkan dulu ini, pakai obat jamur, pakai kuas. Jangan sampai kena tangan, hati-hati. Bahaya. Terus, obat ini juga bahaya sebenarnya. Kalau difikul, terus sudah dilarang. Karena katanya bias. Sebenarnya enggak bias kalau cara pakai kita itu benar. Baunya. Tidak terlalu lama ditinggal. Koles sedikit. Tunggu berapa menit. Bukan berapa menit. Ya, satu menit lah. Jangan sampai satu menit. Kita langsung bersihkan. Itu insyaallah aman. Firvan. Kita gosok-gosok merata. Kasih turun sedikit atasnya. Kasih. Kita tutup, biar enggak tumpah. Kalau sudah dikasih obat yang tadi, kita langsung lap. Itu lemnya terangkat semua. Ikut terangkat. Ikut terangkat. Kita sepot lagi. Kita basahi. Kita bersihkan pakai sodokan. Kita bersihkan pakai sodokan. karena kalau bongkar pasang itu harus benar-benar teliti jangan sampai ada lem yang tertinggal di setiap sudutnya itu harus benar-benar jeli teliti jangan sampai biasa di ujung-ujung sini itu masih kita tinggal lem-lem jadi benar-benar harus perfect kita lap lagi kita cek dari luar apakah masih ada lemnya kita perhatikan dan oke sekarang kita siapkan filmnya kebetulan kaca film sudah dimal dari gudang jadi kita sisa panasih kita panasih sedikit di bagian bawahnya karena kalau kaca film tikul yang tipe BX itu kalau kita anda panasih gelembung-gelembung itu susah nempel kita bersihkan kacanya sudah oke kalau kita panasih bagian bawahnya ini panasih di panasih linernya jadi kalau kita panasih kaca film itu itu linernya harus di sini plastik yang pelapis kaca film biar enggak gelembung-gelembung panasihnya cuma dikasih begini tarik sedikit nah itu sudah oke terus langsung kita pasang langsung kita pasang yang kaca film yang kita sudah panasih tadi kita pasang yang kata siap kita pasang saya lagi kita skep kita bersihkan kita teliti apakah masih ada yang lem lem yang masih tertinggal kita cek lagi yang teliti kita bersihkan tiranya sampingnya bawahnya kita semprot lagi di bagian bawah-bawah pinggir biar kotorannya pada lari ini ke bawah ini samping bawah ini ke bawah terus langsung kita buka kaca filmnya kalau kaca film depan kiri itu kita bukanya dari ujung sini kita buka setengah kita buka semua kita letakkan ujungnya dulu yang sebelah sini masuk ke dalam perhatikan pinggir-pinggirnya jangan sampai nemper kita turunkan kacanya kita potong atasnya pakai cutter yang tajam kalau sudah ada tajam kasih patah kita kasih turun sedikit kaca filmnya biar takutnya kalau kalau kita nak kasih turun dia naik ke atas itu lama-lama sama jadi terkopas terbuka jadi harus ada spasinya sedikit lalu kita semprot kasih air di lap skepnya kita skep ini untuk buang takutnya ada debu yang tertempel di kaca film itu biar hilang biar pada saat nanti pengeringan udah baret sudah itu langsung kita keringkan pakai sorokan kuning dari tengah ke samping ini juga dari tengah samping kita lap atasnya sodok atasnya dilap ada teman mau lewat namanya Cakra kalau mau kepoin orangnya boleh nanti IGnya saya sembah di deskripsi orangnya keren lanjut ini kita keringkan bagian bawahnya sodok pikirnya pakai tisu biar airnya meresap dan gelembung karena kalau gelembung itu kotoran dari dalam karet naik terus bagian ini kita sodok pakai tisu biar kering sempurna kita rapikan lagi bagian bawah bagian samping yang masih ada gelembung masih ada airnya kita sodok pelang oke kalau sudah kita tapi kan kita pasang lagi karetnya nih kalau mobil-mobil Honda itu rata-rata bisa di lepas karetnya ya saya air vcrv terus jazz itu sangat mudah kita kasih turun dulu kacanya boleh kita tarik sedikit kita masukkan dari sini kita tekan kita dorong begini oke oke greezer bensin juga boleh bensin juga boleh stikernya di sini kita ganti yang baru lumayan keras karena sudah hampir empat tahun lebih stikernya di sini ini sudah bersih sekitar kita tempel cuma kita pindah ke sini oke kita pasang stiker bagian belakang aku 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!